9 Star Hegemon Body Arts Season 523 Jangan Pedulikan Pemalas Tapi kita, murid-murid itu pucat. Bahkan jika pertempuran berakhir, berdiri di penghalang, mereka masih bisa merasakan aura pembunuh yang ganas di medan perang, yang membuat tulang mereka merinding. Jika mereka keluar, prestise kekaisaran yang tersisa mungkin akan hancur. Bunuh jiwa mereka dan hancurkan keinginan mereka. Tidak, tapi, jika kamu tidak keluar untuk membersihkan medan perang, kamu bisa tinggal di sini. Mulai sekarang, sumber daya apapun dari Akademi tidak ada hubungannya dengan Anda. Akademi tidak mendukung pemalas, tetapi itu tidak akan membuat Anda pergi. Anda dapat memilih untuk mereproduksi di sini. Ini adalah satu-satunya nilai yang dapat Anda ciptakan untuk Akademi. Longchen berkata dengan dingin. Murid-murid ini belum mengalami pertempuran berdarah. Longchen dapat memahami ketakutan, ketakutan, dan kepengecutan. Lagi pula, orang kuat tidak dilatih dalam sehari. Yang lain mati-matian berjuang untuk hidup mereka, dan tidak masalah bagi mereka untuk bertahan hidup di sini. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa masuk ke medan perang sama sekali. Sekarang pertempuran sudah berakhir, menjengkelkan untuk tetap di sini dan melihat orang lain sibuk. Melihat wajah muram Longchen, murid-murid ini tahu bahwa Longchen tidak membuat mereka takut. Ketika mereka berpikir bahwa mereka tidak akan lagi bisa mendapatkan sumber daya apapun di masa depan, mereka akan membuang-buang makanan dan menunggu kematian. Mereka akhirnya memilih untuk gigit jari dan pergi ke medan perang. Tidak ada gunanya, kelompok orang ini sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat, dan mereka tidak akan bisa memasuki medan perang jika mereka memaksa mereka. Pada saat ini, Legiun Darah Naga menerima perintah Longchen dan kembali ke pesona. Yue Zifeng melihat ini sekelompok orang tampak enggan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Aku tidak berharap mereka pergi ke medan perang, tapi ini tidak berarti mereka bisa memancing setiap hari di akademi dan membuang makanan. Setidaknya, mereka dapat menciptakan nilai dari memberi makan diri mereka sendiri. Longchen menjawab, Sebagai seorang pembudidaya pedang, Yue Zifeng memiliki kekuatan serangan yang menakutkan, tetapi pertahanannya sangat lemah. Untuk menyelamatkan Yu Qingxuan, dia menahan pukulan dari pembangkit tenaga listrik soverein manusia setengah langkah. Tentara dapat dengan mudah memblokir, tetapi untuk Yue Zifeng, itu sangat mematikan. Dan setelah dipukul dengan keras, Yue Zifeng masih menggertakkan giginya dan bersih keras untuk bertarung. Sekarang, Wajah Yue Zifeng pucat, napasnya lemah, tubuhnya terus bergetar, dan dia sepertinya jatuh kapan saja, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan lukanya. Aku baik-baik saja, aku suka keadaan lemah ini. Kehilangan dukungan terkuat saya akan membuat saya merasakan hal-hal yang biasanya tidak dapat saya rasakan. Kata Yue Zifeng. Longchen diam-diam memuji bahwa bakat Yue Zifeng benar-benar luar biasa. Dia terus-menerus memahami dan berlatih. Kekuatannya tidak bisa dihindari daripada kebetulan. Ya, saya marah ketika saya melihat sekelompok orang ini. Saat itu, orang-orang ini sering mengolok-olok kami. Saya tidak akan pernah melupakan penampilan lima orang dan enam orang. Saat ini, sekelompok orang masuk. Orang pertama adalah Long Ziwei dari keluarga panjang Tianhuang. Dan di sebelahnya adalah tentara bayaran dari keluarga panjang. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah bersama murid-murid sekte galaksi, dan mereka telah melakukan banyak hal di medan perang. Ketika Qin Feng membawa mereka kembali, Bai Letian langsung membawa mereka ke akademi dan memberi mereka perawatan murid batin. Saat itu, tentara bayaran ini langsung berterima kasih kepada Bai Letian. Ini juga alasan mengapa selain Longchen dalam hidup mereka, rasakan kehangatan lagi. Meski kemudian menjadi sasaran murid-murid cabang, dan sering dimarahi sebagai sampah yang dipungut, namun mereka sudah lama terbiasa dengan pelecehan semacam ini. Sekarang Longchen telah kembali, sarana yang kuat dan berdarah telah menakuti mereka semua, dan Longchen sangat sibuk akhir-akhir ini, tanpa waktu senggang, dan semua orang tidak memiliki kesempatan untuk menyapa Longchen. Longchen melihat wajah-wajah familiar dari Longziwei, Yuying, Wu Song, Del, dan tiba-tiba merasa baik hati, dan bergegas ke mereka. Pada saat ini, Longziwei dan yang lainnya tampak sangat terkendali. Longziwei dengan hati-hati berkata, Tuan Dekan. Ziwei, Yingji, Songge. Longchen datang ke kerumunan dan menyapa mereka dengan antusias, yang membuat Longziwei dan yang lainnya tiba-tiba meledak menjadi ekstasi, Longchen masih Longchen yang sama, dalam satu kalimat, jarak antara orang-orang itu langsung dipersingkat. Apakah kamu masih terbiasa dengan itu di akademi? Longchen tertawa. Biasakanlah, kami sangat baik di sini, seribu kali lebih baik daripada di Tianhuang, sepuluh ribu kali lebih baik. Yuying memandang Longchen dengan ekspresi bersemangat, dan pembangkit tenaga tentara bayaran lainnya juga bersemangat. Tak henti-hentinya, untuk Longchen, dia sangat berterima kasih. Dibandingkan dengan Tianhuang, yang satu adalah surga dan yang lainnya adalah neraka. Di sini, mereka dapat menikmati perawatan murid batin, dan obat-obatan serta sumber daya yang didistribusikan tidak terbayangkan dalam mimpi mereka. Yang paling penting adalah, kecuali para murid dari cabang pertama, semua orang tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar. Jika ada kesulitan, mereka akan mengambil inisiatif untuk membantu. Antusiasme semacam itu membuat mereka merasa terharu hingga menangis. Dalam pertempuran berdarah sebelumnya, jika bukan karena para murid dari sekte galaksi menghentikan mereka, mereka akan bergegas keluar dengan Dragon Blood Legion. Bahkan jika mereka mati, mereka masih akan melindungi Akademi Lingqiao. Satu-satunya yang bisa membayar Akademi, hanya putus asa. Yu Ying berkata, Dekan Longchen. Panggil aku Longchen. Longchen berpura-pura keras. Yu Ying tidak punya pilihan selain mengubah kata-katanya, kami telah menikmati begitu banyak perhatian dari Akademi. Ayo keluar dan bersihkan medan perang. Lagi pula, tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk Akademi. Ya, ayo lakukan pekerjaan kasar seperti ini. Tentara bayaran lainnya juga berkata, makan makanan gratis di Akademi setiap hari, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Longchen tersenyum dan berkata, Siapa bilang kamu bisa berbuat banyak untuk Akademi? Tidak banyak sekarang, bukan berarti tidak banyak di masa depan, jangan bantu mereka, membantu mereka sama saja dengan merugikan mereka. Ketika saya membiarkan mereka bekerja, saya juga memberi mereka kesempatan. Jika mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, mereka akan benar-benar tidak berguna di masa depan. Petik 2 Longchen melihat bahwa setelah tentara bayaran dirampok di Akademi, lebih dari 80 persen pembangkit tenaga listrik telah maju ke takdir sembilan bintang, dan Longchen merasa bahwa Rune Jiuli di tubuh mereka dengan cepat bangkit, dan potensi mereka sangat besar. Selama ada cukup sumber daya untuk mereka, Rune Jiuli yang kuat di tubuh mereka akan membuat mereka langsung membangkitkan rolet takdir. Saat itu, kekuatan mereka pasti akan sangat dahsyat. Yang paling penting adalah gelombang Longchen menemukan bahwa dalam Rune Jiuli mereka, secara bertahap ada fluktuasi bintang-bintang, mungkin seni langit galaksi sedang mengalami mutasi. Longchen juga pernah melihat pertempuran orang-orang sebelumnya. Kekuatan mereka tidak kalah dengan para murid dari sekte galaksi. Seiring berjalannya waktu, celah di antara mereka secara bertahap akan terungkap. Mungkin, galaksi Heaven Art akan ada pada mereka. Meneruskan. Ketika semua orang yang bertempur di medan perang kembali ke penghalang, dan murid-murid di penghalang semuanya didorong ke medan perang, sekarang semua penghalang itu adalah pejuang sejati. Pada saat ini, para murid dari Akademi pertama memandang Longchen dengan hanya kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Dalam pertempuran ini, mereka akhirnya melihat gaya kejeniusan yang tiada taraf, dan mereka merasa tidak berdaya karena memiliki dekan seperti itu. Pada kemuliaan. Saudaraku, cepat dan perbaiki, suatu hari nanti, berangkat. Kata Longchen. Ye Zewen tidak bisa membantu tetapi berkata, Dekan Longchen. Sejak saya pergi ke medan perang, saya adalah saudara laki-laki yang bertempur berdarah. Dibandingkan dengan dekan, saya lebih suka mendengar Anda memanggil saya saudara laki-laki. Kata Longchen. Kata-kata Longchen membuat semua murid di tempat kejadian, darah mereka melonjak, hidung mereka sakit karena kegembiraan, betapa kuatnya mereka, dan bagaimana mereka bisa disebut saudara oleh orang kuat seperti Longchen. Ye Zewen sangat bersemangat hingga suaranya bergetar, mulutnya terbuka, dia bahkan lupa apa yang akan dia katakan. Besok, kita akan berangkat untuk memburu ikan-ikan yang lolos dari jaring. Siapapun yang berani menghalangi mereka akan dibunuh oleh manusia, dan Tuhan akan dihalangi oleh Tuhan. Tanpa menunggu Ye Zewen bertanya, Longchen langsung memberikan jawabannya. Ketika dia mendengar kata-kata Longchen, darah semua orang mendidih, dan Longchen akan membawa mereka dalam ekspedisi. Bab 5222, dan lebih kuat. Murid dari cabang pertama jatuh ke tanah begitu mereka keluar dari penghalang. Tekanan yang tersisa di medan perang masih bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Karena kemauan mereka terlalu lemah dan hati mereka penuh ketakutan, maka paksaan semacam ini akan diperbesar tanpa batas. Pemaksaan semacam ini tidak dapat menghancurkan siapapun. Nyatanya, ini juga semacam pengalaman, apalagi bagi para murid yang belum pernah mengalami pembunuhan kejam ini, ini adalah kesempatan. Longchen hanya membiarkan murid-murid ini keluar untuk membersihkan medan perang, tetapi kenyataannya, kecuali yang kuat yang berpartisipasi dalam perang, hampir semua orang keluar dari pesona, termasuk Luchengkong. Meskipun dia dihormati sebagai kaisar manusia, dia merasakan keganasan medan perang, yang masih membuat jantungnya berdetak kencang dan jiwanya tergelitik. Dia menghela nafas dalam hati, mungkin, dia adalah kaisar terlemah di dunia. Hatinya penuh ketakutan, tapi dia tetap membersihkan medan perang dengan semua orang. Ketika murid-murid itu melihat Luchengkong juga keluar untuk membersihkan medan perang, kemarahan di hati mereka berkurang banyak, mereka berhenti mengeluh, dan mulai bekerja keras untuk menopang tubuh mereka, terhuyung-huyung ke depan. Luchengkong berkata kepada semua orang, anak-anak, jangan mengeluh, dekan Longchen memberi Anda kesempatan besar, jika Anda tidak mau disiasiakan, raih kesempatan ini. Akademi telah menunda tahun-tahun hebatmu. Awalnya, seluruh hidup Anda akan dihabiskan dalam keadaan biasa-biasa saja sampai Anda mati. Tapi sekarang, Din Longchen telah memberi Anda kesempatan untuk mengubah hidup Anda melawan langit, dan itu juga satu-satunya kesempatan Anda. Memanfaatkan peluang dan tidak memanfaatkan peluang akan menjadi dua kehidupan yang berbeda di masa depan. Petik 2 Meskipun murid-murid ini tidak begitu mengerti kata-kata Luchengkong, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan membersihkan medan perang di bawah paksaan yang mengerikan. Di medan perang, ada anggota tubuh yang patah di mana-mana, dan aura berdarah muncul ke permukaan. Murid yang tak terhitung jumlahnya terus muntah karena mereka tidak tahan, tetapi bagaimanapun juga, mereka harus bertahan. Jika itu adalah era ketika Luchengkong menjadi dekan, mereka mungkin bisa menggunakan pengaruh tetua klan mereka sendiri untuk menipu dan menawar, tetapi di depan Longchen, trik ini tidak berguna. Menahan rasa sakit yang parah di jiwa dan menyeret tubuh mereka seolah-olah dipenuhi timah, murid-murid ini membersihkan potongan-potongan mayat di medan perang, dan beberapa mayat yang kuat, saat mereka menyentuhnya, mereka akan dia dikejutkan oleh yang mengerikan. Kekuatan darah dan darah, tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bekerja. Dalam pesona, Longchen dan semua prajurit mulai menyembuhkan luka mereka. Ketika Longchen membuka penglihatan batinnya dan melihat garis meridiannya, dia mau tidak mau bertanya. Kapan meridian saya terluka parah? Mengapa saya tidak menyadarinya sendiri? Namun, ketika Longchen bertanya, baik Kian Kunding maupun ke LCIW terdiam. Longchen bertanya pada Kian Kunding, senior, apa yang terjadi? Kian Kunding berkata, kamu harus bertanya pada CIEW. Batuk, sebenarnya. Sebenarnya, mungkin ke LCIW tiba-tiba tergagap. Apakah boleh mengatakan yang sebenarnya? Longchen berkata dengan marah. Biar begini, ini salahku. Saya baru saja membuka blokir formulir pertama. Kekuatan kami belum digunakan, dan ada kelemahan dalam koordinasi, yang berdampak besar pada denyut nadi meridian Anda. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya. Menggunakan kekuatanku hanya akan sedikit merusak meridianmu, tapi pukulan yang kau lawan di Yu menyebabkan kejutan besar, yang membuatmu sangat terluka. Kata bulan jahat tulang naga. Tentu saja, jika tidak ada kejutan meridian sebelumnya, bahkan jika kamu bertarung untuk Kaisar Jade dengan Sembrono, itu tidak akan seperti ini. Kian Kunding menambahkan, aku ingin kamu terlalu banyak bicara. Tulang naga CIEW sangat marah. Long Chen memahami hal ini, kekuatan bulan jahat lunas tidak begitu mudah digunakan, terutama jika digunakan untuk pertama kali, itu pasti bulan jahat lunas tidak ringan atau berat. Untuk mencerminkan kekuatannya sendiri, tidak peduli apakah meridian Long Chen dapat atau tidak diterima dan menggunakan mantranya secara langsung. Apa yang disebut kerusakan ringan pada lunas bulan jahat harus dengan sengaja dikatakan kecil. Itu seharusnya dikubur pada saat itu, tetapi pada saat tabrakan dengan batu Giyok Kaisar, bahaya yang tersembunyi pecah. Jadi nanti, ketika Long Chen mengangkat pisaunya untuk memotong gambar Dewa Brahma, hanya kuali kiankun dan tulang naga CIEW yang berseru serempak. Jika pisaunya dipotong, itu akan dihembuskan oleh kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya pada gambar Dewa Brahma. Meridian Long Chen akan meledak sepenuhnya. Meskipun kamu terluka sedikit, CIEW, kekuatan magismu sangat kuat, kali ini, terserah kamu. Long Chen tahu karakter CIEW dan sedikit tersanjung. Tentu saja, tidak seperti beberapa orang, yang hanya makan dan tidak bekerja, membiarkan orang lain mendukung mereka sepanjang hari, dan ketika saat kritis tiba, mereka mengecilkan kepala. Di hadapan ejekan ke LCIW, kian kunding mengabaikannya. Jelas, karakter kian kunding jauh lebih tenang dari ke LCIW. Long Chen, izinkan saya memberi tahu Anda, bulan yang memudar mengguncang dunia, adalah bentuk pertama yang saya buka, dan ada bentuk yang lebih kuat untuk diikuti. Namun, bahkan dalam bentuk pertama, saya telah membangunkan banyak trik, dan yang saya gunakan sebelumnya hanyalah trik paling sederhana yang baru saya pelajari. Ada beberapa trik yang lebih ampuh, saya baru saja menyentuh ambangnya, saya tidak berani membiarkan Anda menggunakannya, saya khawatir itu akan benar-benar meledakkan Anda. Suara lunas bulan jahat penuh kegembiraan. Ada yang lebih kuat, Long Chen terkejut. Anda harus tahu bahwa dua jurus Dragonborn Evil Moon telah menakuti Long Chen. Jika ada yang lebih kuat, seberapa kuat gerakannya? Tentu saja, dua gerakan sebelumnya hanya dapat merangsang dua atau tiga persepuluh dari kekuatanku. Bagaimanapun, kami belum pernah bekerja sama sebelumnya, jadi saya hanya berani menggunakan kekuatan seperti itu. Gelombang Anda cepat pulih, lalu kita akan belajar bersama. Trik ini, ketika saatnya tiba, hei, orang sungguhan berhenti membunuh orang, dan dewa berhenti membunuh dewa. KLCW tertawa. Setelah Long Chen mendengar ini, dia tidak lagi tenang. Dia buru-buru menelan beberapa pil dan mulai menggunakan kekuatan chaos space untuk memperbaiki lukanya. Setelah tiga jam, meridian Long Chen, yang penuh dengan lubang, awalnya diperbaiki, lubangnya menyusut, dan tidak terlihat begitu menakutkan, tetapi Long Chen terkejut menemukan bahwa energi kehidupan yang kaya di ruang yang kacau sebenarnya ditangkap olehnya. Untuk cadangan, jika ingin mengekstraknya lagi, Anda harus mengekstraksi kekuatan pohon kembang sepatu kuno dan pohon yin bulan. Pohon kembang sepatu kuno memelihara burung gagak emas. Jika Anda mengekstrak kekuatan mereka, itu akan memengaruhi pertumbuhan gagak emas. Long Chen berjalan keluar dari penghalang, melihat ke medan perang, dan menemukan tumpukan mayat di medan perang. Mayat-mayat ini termasuk naga raksasa, setan darah, dan setan besar. Hanya ras yang menakutkan yang dapat meninggalkan mayat, dan makhluk yang lemah dan lemah itu telah lama diguncang menjadi bubuk. Long Chen sangat gembira saat melihat mayat-mayat ini. Dia langsung mengumpulkan mayat-mayat ini ke dalam ruang yang kacau. Ribuan mayat terlempar ke ruang kacau. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah kaisar setengah langkah yang menakutkan. Isi seluruh tanah hitam. Ketika tanah hitam melahap mayat dan segera melepaskan energi kehidupan yang tak ada habisnya, Long Chen tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya dan mulai mempercepat penyembuhan. Setelah tiga jam, Meridian Long Chen telah pulih seperti sebelumnya. Meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, tetapi Long Chen tidak bisa menunggu. Ayo siye yue. Bab 5223, mengajar. Agar tidak mempengaruhi orang lain, Long Chen datang ke tempat terpencil yang jauh dari Akademi. Untuk berjaga-jaga, Long Chen meninggalkan Lei Linger dan Huo Linger di Akademi. Dalam pertempuran sebelumnya, Lei Linger dan Huo Linger menunjukkan kekuatan bertarung mereka yang luar biasa. Anda tahu, Lautan Guntur dan Api yang tak terbatas, tetapi kunci kemenangan ini, tanpa mereka berdua, pihak Akademi Korban Besar pasti akan terjadi. Dan untuk mendukung Laut Guntur dan Api, mereka semua membubarkan kekuatan mereka. Mereka telah membantu Dragon Blood Legion untuk menyerang. Jika mereka tidak perlu membantu orang lain, baik Lei Linger maupun Huo Linger memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar sendirian. Yang paling penting adalah terakhir kali mereka menyerap kekuatan Guntur dan Api, hanya setengahnya yang dicerna, dan kebanyakan tidak dicerna. Apalagi, mereka belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan yang meroket. Ketika mereka sepenuhnya dicerna, kekuatan mereka akan dinaikkan ke titik di mana bahkan Long Chen pun terkejut. Long Chen datang ke hutan belantara, dan bulan jahat lunas ditangguhkan di depan debu naga. Pada saat ini, arus hitam bulan jahat lunas sedang beredar, dan roh jahat membubung ke langit. Di kedua sisi bilahnya, dua gambar naga hitam raksasa berkedip-kedip, seolah-olah dua naga raksasa hendak terbang keluar dari bilahnya. Aura pembunuh yang ganas membuat seluruh dunia merasa tidak nyaman, seolah-olah dilahirkan untuk membunuh. Berdengung Selain dua pola naga di Dragonborn Evil Moon, ada banyak rune yang berkedip-kedip. Rune itu seperti kehidupan, dan mereka terus berenang. Long Chen menemukan bahwa bulan jahat tulang naga saat ini, nafas tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Jangan kaget, kamu telah membuka bentuk pertamaku, rune primitifku terus-menerus bangkit, dan kekuatanku terus bertambah kuat. Meskipun meridian Anda telah diperbaiki, kekuatan sumbernya telah terkuras terlalu banyak. Kami tidak terburu-buru untuk mengintegrasikan trik baru, dan langsung mengulas bulan memudar sebelumnya yang menembus langit. Langkah sebelumnya, karena didominasi oleh saya, berdampak besar pada tubuh Anda. Sekarang, saya akan mengajari Anda gerakan ini. Setelah Anda sepenuhnya terintegrasi, kekuatan kami akan menjadi satu. Tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi dampaknya akan berkurang. Yang paling penting adalah dampaknya akan kami bagikan, dan kerusakan yang Anda alami akan minimal. Saat itu, selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat menggunakan trik ini sesuka Anda. Kata bulan jahat tulang naga. Dengarkan apa maksudmu, saya juga bisa mempelajari trik ini. Long Chen terkejut. Menarik sekali, kalau tidak mempelajarinya, bagaimana kita bisa mengintegrasikannya. Oke, trik saya sangat sederhana, saya akan mentransfer rune ke tubuh Anda, tidak peduli apakah Anda darah ungu, darah tertinggi berwarna, darah naga, atau kekuatan bintang untuk merangsang, itu sama saja. Satu metode memiliki semuanya keterampilan, pertama-tama Anda memikirkan jenis kekuatan mana yang paling mudah dikendalikan. Kata KLCIW. Tentu saja itu darah ungu. Long Chen bahkan tidak memikirkannya, darah ungu adalah kekuatan paling lembut dan kekuatan termudah untuk dikendalikan. Oke, kamu menjalankan darah ungu, aku akan memasukkan rune ke garis keturunanmu, kamu menggunakan garis darah untuk mengukir ulang, ukiran ulang rune selesai, aku akan mengajarimu cara menjalankannya. Kata KLCIW. Om. Setelah bulan jahat lunas selesai berbicara, seluruh tubuh bersinar, ujung pisau menunjuk ke jantung Long Chen, dan rune yang tak terhitung jumlahnya pada pisau, seperti kecebong berenang, mengalir ke tubuh Long Chen. Long Chen sudah menyiapkan kekuatan darah ungu untuk menyambut kedatangan rune tersebut. Ketika rune itu mengalir ke dalam darah ungu Long Chen, tubuh Long Chen bergetar hebat, dan dia merasa menggigil masuk. Seluruh tubuh, rune itu sangat dingin, hampir membekukan jiwanya. Untungnya, kekuatan darah ungu sangat lembut, dan hampir tidak ada gaya tolak. Ketika rune itu memasuki tubuh Long Chen, Long Chen menjalankan kekuatan darah ungu untuk meniru rune itu. Awalnya, itu adalah proses yang sangat sulit dan rumit untuk mereproduksi rune dan mengintegrasikannya ke dalam garis keturunan. Biasanya, butuh ratusan tahun atau bahkan lebih lama untuk mereproduksi satu set rune latihan. Mengukir ulang rune dalam darah dan mewarisi kekuatan magis bukanlah hal baru dalam sejarah kultifasi manusia, tetapi pengukiran ulang semacam ini memakan waktu terlalu lama dan dibenci oleh banyak orang. Jika seseorang sangat berbakat, dia dapat sepenuhnya mengandalkan pemahamannya sendiri untuk memahami latihan, dan dia tidak akan memilih untuk mereproduksi. Pilihan ukiran ulang berarti pemahaman orang tersebut tidak tinggi, dan latihan yang kuat tidak dapat diwariskan melalui ukiran ulang, jadi ukiran ulang adalah metode yang bodoh. Namun, ukiran ulang Long Chen berbeda. Apa yang dia ukir ulang adalah rune dari Dragon Bone Evil Moon, dan Dragon Bone Evil Moon secara aktif membantunya untuk mengukirnya kembali. Ditambah dengan inklusivitas zikshui yang kuat, dibutuhkan waktu kurang dari satu jam. Selama ini, dalam darah ungu Long Chen, sebuah rune seukuran sebutir beras muncul. Meskipun rune ini kecil, mereka terlihat persis sama dengan rune yang disuntikkan ke tubuh Long Chen oleh Dragon Bone Evil Moon, dan nafas mereka persis sama. Saat ini, ukiran ulang telah selesai, dan rune lunas bulan jahat mulai ditarik kembali. Bulan jahat lunas didirikan di depan Long Chen, dan rune di tubuhnya terus berenang. Rune kecil di tubuh Long Chen mulai berenang secara teratur di bawah aura bulan jahat tulang naga. Pada awalnya, rune di tubuh Long Chen bergerak sangat lambat, tetapi seiring berjalannya waktu, frekuensi renang rune di tubuhnya secara bertahap mulai konsisten dengan frekuensi lari rune di bulan jahat tulang naga. Panggil nama saya, ke LCIW tiba-tiba berkata, bulan memudar mengguncang dunia. Long Chen mengikuti dengan tangisan. Om. Long Chen tidak perlu melakukan apapun, saat dia berteriak, rune di tubuhnya bergetar hebat dan terus merapat, membentuk bulan yang memudar. Pada saat ini, ujung bilah lunas bulan jahat menyala pola bulan sabit terus berkedip, dan bulan pudar di Long Chen juga ditarik dan dipancarkan bersama. Aku pergi, ini lebih cepat dari yang kukira. Melihat bahwa Long Chen telah menyelesaikan langkah pertama hampir tanpa usaha, ke LCIW menjadi bersemangat. Om. Bilah bulan jahat lunas menyala, dan rune tak berujung berkumpul bersama. Pada saat itu, Long Chen ditarik, tangannya yang besar terulur ke depan, dan bulan sabit muncul di telapak tangan Long Chen, menebas di depannya, dan pada saat yang sama dia tidak dapat menahan diri untuk minum. Bulan memudar menembus langit. Ledakan. Ada suara yang mengejutkan, bilah bulan sabit keluar, dan gunung di depan Long Chen terbelah oleh bilah bulan sabit. Pada saat itu, Long Chen tertegun. Bukan apa-apa untuk membelah gunung biasa dengan satu telapak tangan, tetapi gunung ini adalah tambang, dan seluruh gunung adalah sepotong biji keras. Membelah tambang yang keras bukanlah apa-apa. Poin kuncinya adalah tambang ini terbelah dengan celah selebar sekitar 10 kaki. Permukaan potongannya sehalus cermin, dan cahayanya bisa terlihat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pukulan ini sangat terkonsentrasi. Long Chen adalah orang pertama yang melihat teknik yang begitu menakutkan dalam hidupnya. Ini terlalu menakutkan. Rahang Long Chen akan jatuh. Apakah ini benar-benar buatannya sendiri? Kekuatan darah ungu mu benar-benar menakutkan. Anda dapat mengontrolnya di tingkat mikro jika Anda baru mempelajarinya. Tidak hanya Long Chen yang terkejut dengan pukulan ini, bahkan Dragonbone Sii Wei juga terkejut. Ayo, serang selagi setrika masih panas, mari pelajari jurus selanjutnya, yang juga merupakan jurus terkuat di kondisi pertamaku. Ke LCI Wei berkata dengan bersemangat. Bab 5224, Fusion Ketian 9 Gaya. Jantung Long Chen berdetak kencang, dan bulan yang memudar menembus langit, yang sudah merupakan trik paling menakutkan yang pernah dilihat Long Chen, dan bulan jahat lunas memiliki trik yang lebih menakutkan. Sekarang, aku telah membangkitkan total 18 jenis kekuatan magis, 9 di antaranya untuk aku gunakan sendiri, dan 9 untuk kamu gunakan bersama. Bulan memudar yang menembus langit hanyalah trik pertama untuk memulai. Ada sedikit kebanggaan dalam suara Sii Wei. Trik pertama untuk memulai. Long Chen sangat terkejut hingga rahangnya jatuh. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa lunas Sii Wei itu luar biasa. Dia takut orang ini akan marah. Jika Sii Wei mengatakan itu benar, itu akan terlalu dibesar-besarkan. Aku tahu kamu sangat aneh, mengapa kamu harus mempelajari jurus terkuat setelah mempelajari jurus pertama. Kata Long Gu Sii Wei. Long Chen menganggup, memang benar, bulan jahat tulang naga berkata, karena energimu tidak dapat mendukung begitu banyak trik. Saya pikir cukup mempelajari trik pertama dan terakhir. Lagi pula, dengan sumber daya yang terbatas, kita harus belajar menggunakannya secara wajar. Petik 2 Ayolah, tidak ada lagi omong kosong, aku akan mengajarimu trik ini, ini juga sangat sederhana, tetapi kamu harus mengontrol kekuatanmu, jangan biarkan itu menguras semua kekuatanmu. Secara khusus, kekuatan garis keturunan lain tidak dapat dilibatkan, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Setelah Dragonborn Evil Moon selesai berbicara, seluruh tubuh bergetar, dan Rune di sekujur tubuh mulai meledak. Boom boom boom. Rune di tubuh Long Chen juga mulai meledak. Satu Rune meledak menjadi ribuan Rune dalam sekejap, dan semua Rune meledak dan berubah menjadi ratusan juta Rune kecil. Om. Ratusan juta Rune terbakar pada saat yang sama, tubuh Long Chen bergetar hebat, dan hisapan yang kuat mengalir ke anggota tubuh Long Chen, darah naga, darah tertinggi yang berwarna-warni dan kekuatan bintang di tubuh Long Chen, dalam sekejap menjadi ganas, seolah-olah ingin terlibat. Kendalikan mereka, teriak ke LCIW. Nyatanya, tanpa panggilan bulan jahat lunas, Long Chen secara naluriah mengendalikan mereka, karena pada saat Rune ini terbakar, kekuatan darah ungu di tubuh Long Chen semuanya dievakuasi, dan sepasang bulan jahat lunas dievakuasi. Pisau panjang ungu yang sama muncul. Begitu pisau panjang ini muncul, tangan besar Long Chen bergetar hebat, dan di tangannya juga ada pisau panjang yang persis sama dengan bulan jahat tulang naga. Pisau panjang bergetar dan alam semesta berubah warna. Bulan jahat lunas ungu ini sepertinya sangat lapar. Itu hanya akan puas jika Long Chen menyerahkan semua kekuatannya padanya. Long Chen dengan panik mengendalikannya dan tidak membiarkannya mengekstrak sendiri. Kekuatan lain dalam tubuh berdengung. Bulan jahat lunas ungu di tangan Long Chen seperti kuda liar yang melarikan diri, dan sama sekali tidak dikendalikan oleh Long Chen. Ia sangat ingin mengendalikan Long Chen, dan Long Chen mati-matian melawannya. Pisau panjang bergetar, dan setelah dupa, Long Chen sudah berkeringat deras, dan bulan jahat lunas ungu akhirnya dijinakkan olehnya. Tapi bertarung melawan bulan jahat lunas ungu begitu lama, kekuatan darah ungu Long Chen telah menghabiskan hampir 90 persen. Ledakan. Bulan jahat lunas di tangan Long Chen meledak, berubah menjadi kabut ungu tak berujung, dan kembali ke tubuh Long Chen. Gagal, Long Chen terkejut. Tidak, sebaliknya, kita berhasil, kamu sudah menguasainya, dan lain kali, kita bisa menggunakan trik ini bersama. Namun, ini adalah trik unik kami. Setelah digunakan, kita tidak akan memiliki kekuatan tempur lagi, jadi jangan menggunakannya dengan mudah. Anda menjinakannya dengan darah ungu, itu akan menuruti keinginan Anda, dan ketika dilepaskan sepenuhnya, itu akan menguras semua kekuatan Anda dalam sekejap. Bulan jahat lunas sangat serius dan otentik. Maukah kamu menyerap kekuatanku sepenuhnya? Long Chen terkejut. Jika Huolinger dan Leilinger terhubung dengan kekuatanmu, kekuatan mereka juga akan tersedot ke tanah. Kata KLCW. Aku akan pergi, seberapa kuat gerakan ini? Long Chen berkata dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat Huolinger dan Leilinger. Jika langkah ini akan menghabiskan semua kekuatan mereka bertiga, itu pasti akan menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Jadi, saya harus mengingatkan Anda terlebih dahulu, jangan menggunakan trik ini dengan mudah. Lagi pula, ada seorang pria yang makan makanan gratis, dan trik terbaiknya adalah mati, Anda tidak bisa mengandalkannya. KLCW mengingatkan naga pada saat yang sama debu, jangan lupa untuk merusak Kuali Kian Kun. Long Chen sedikit malu sekaligus. KLCW sepertinya tidak senang dengan Kian Kun Cauldron sepanjang waktu. Untungnya, Kuali Kian Kun memiliki temperamen yang baik dan tidak peduli dengan KLCW. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Long Chen untuk melakukannya. Faktanya, Kuali Kian Kun telah membantu Long Chen berkali-kali, tetapi tidak melakukan banyak hal dengan jelas. Jelas, takut mencemari Long Chen dengan karma. Long Chen ini menyadarinya. Oke, aku tahu, saya tidak akan menggunakan trik ini kecuali saya harus ngomong-ngomong, apa nama trik ini? Long Chen bertanya. Saya tidak bisa menyebutkan nama trik ini sekarang, saya akan memberi tahu Anda saat Anda menggunakannya. Dragonborn Evil Moon berkata, selain itu, saya pikir kekuatan bulan yang memudar menghabiskan terlalu banyak untuk Anda. Kita dapat mengembangkan serangkaian trik yang mengonsumsi lebih sedikit daya tetapi tidak kalah bertenaga. Apakah ada hal yang begitu baik? Long Chen terkejut. Iya, misalnya, Ketian Jiu style Anda, sekarang Anda memiliki kekuatan bulan yang memudar di tubuh Anda, kami akan mengukir rune Ketian Jiu style di tubuh saya. Sembilan gaya ditumpangkan, saling menekan, dan konsumsinya kecil, tetapi dayanya tidak kecil sama sekali. Kata bulan jahat tulang naga. Pop! Long Chen dengan penuh semangat menepuk pahanya gelombang melompat, ya, bagaimana saya bisa melupakan ini? Ayo, mari kita chat rune lainnya bersama-sama. Setelah diingatkan oleh Dragon Bone Evil Moon, Long Chen sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa meskipun gaya Ketian Jiu adalah tipuan dari dunia fana, itu sangat halus. Kekuatan trik ditumpangkan dan dikompresi. Kekuatan destruktif maksimum. Long Chen segera mulai menggambar rune dengan Dragon Bone Evil Moon. Terakhir kali, Long Chen dan Dragon Bone Evil Moon tertarik pada gaya ketujuh, dan mereka tidak dapat terus menggambarkannya, karena kekuatan Long Chen tidak cukup untuk mendukungnya. Dan setiap rune Ketian rune diselesaikan sesuai dengan kekuatan superposisi dari semua rune sebelumnya. Pada saat itu, Long Chen tidak tahan dengan kekuatan superposisi yang menakutkan dan harus menyerah. Tapi sekarang berbeda, Long Chen memiliki kekuatan itu, tetapi yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa rune yang awalnya digambarkan pada tulang naga Siwe dihapus langsung olehnya. Ini membuat Long Chen terkejut sekaligus senang. Dengan cara ini, dia bisa mendeskripsikan ulang rune dari gaya Ketian ke gaya Ketian Jiu. Dalam kata-kata bulan jahat tulang naga, dia sekarang memiliki kekuatan bulan yang memudar, dan dia dapat menggunakan kekuatan bulan yang memudar untuk menggambarkan rune, sehingga keduanya akan bekerja sama untuk mencapai dua kali hasil dengan setengah usaha. Keduanya telah sibuk selama lebih dari tiga jam. Ketika sembilan rune langit terbuka terukir di tulang naga Siwe, melihat rune itu, Long Chen berteriak dengan penuh semangat. Perang! Sudah hampir waktunya, saatnya menyelesaikan akun. Long Chen menyingkirkan lunas bulan jahat, senyum muram muncul di wajahnya, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Bab 5.225, Badai Saat Long Chen sedang berkultivasi, berita mengejutkan di zaman kaisar, seperti letusan gunung berapi, menyebar dengan cepat. Apa? Sekutu Brahma Pilvali menyerang Akademi Lingkiau. Ya Tuhan, ada 37 ras, lebih dari 7 ribu kekuatan, 8 kaisar manusia, kaisar manusia setengah langkah, 10 ribu kaisar, dan ratusan juta pembangkit tenaga listrik di atas orang bijak tiga garis keturunan. Bukankah kekuatan ini membalikkan seluruh surga kaisar? Akademi Lingkiau sudah berakhir sekarang, dan mereka akan dicabut. Pantas saja, Long Chen itu terlalu sombong. Dia berani membunuh begitu banyak orang di Skyfire Demon Realm dan menyinggung sebagian besar pasukan kaisar. Siapa yang akan mati jika dia tidak mati? Namun, saya mendengar bahwa Brahma Pilvali diam-diam membentuk aliansi ofensif dan defensif untuk berurusan dengan Akademi Lingkiau, tetapi beberapa orang menolak bujukan mereka, dan di antara mereka yang menolak untuk merayu mereka, beberapa murid dibantai oleh Long Chen, menurut Anda itu aneh. Benar-benar aneh. Anda berdua dapat membalas dendam dan menyenangkan Lembah Pilbrahma, membunuh dua burung dengan satu batu. Hanya orang bodoh yang akan menolak. Hei, ada banyak kehebohan sekarang, tunggu saja kabar mengejutkannya. Inilah yang dibicarakan orang-orang ketika Lembah Pilbrahma menyerang Akademi Lingkiau. Meskipun Lembah Pilbrahma diam-diam menyerbu Akademi Lingkiau, semua tindakan dirahasiakan. Tetapi tidak ada tembok kedap udara di dunia, dan dengan operasi skala besar seperti itu, petunjuk sekecil apapun akan menarik perhatian orang. Namun, setelah hanya setengah hari, berita yang mereka harapkan tidak muncul. Ketika mereka mengetahui apa yang terjadi di Akademi, mereka terkejut dan tercengang. Apa? Kedelapan Kaisar tewas dalam pertempuran. Setengah langkah Kaisar gagal bertahan. Ratusan juta orang kuat, hanya beberapa ribu yang lolos, dan sisanya musnah. Ketika mereka mendengar berita ini, pasukan utama tercengang. Reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Mereka pikir itu pasti rumor. Itu adalah Kaisar manusia yang kuat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, bukankah dia akan melarikan diri? Di dalam hati mereka, tidak mungkin Kaisar manusia yang kuat jatuh. Longchen membunuh ketiga Kaisar sendirian. Ya Tuhan, aku tak terkalahkan di bawah Kaisar, dan Kaisar digantikan oleh satu. Ini bukan lagi lelucon. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak berita yang masuk, dan beritanya semakin detail, dan orang akhirnya percaya bahwa itu bukan kebohongan. Perang ini dimulai. Selain lembah Pilbrahma dan pembangkit tenaga listrik yang mereka panggil, ada juga banyak orang yang pandai menanyakan kabar tersebut. Mereka diam-diam mendekati Akademi Lingkiau, dan di beberapa daerah sekitarnya, mereka membentuk formasi besar untuk melihat langit. Meskipun formasi ini menjadi tidak efektif dari waktu ke waktu karena pertempuran sengit, mereka selalu dapat melihat beberapa gambar menakjubkan melalui ruang yang terdistorsi. Informasi tangan pertama diteruskan oleh mereka. Karena mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas, mereka hanya bisa membaca dan menebak, dan menjelaskan prosesnya secara umum. Dan berita akurat disampaikan oleh mereka yang lolos. Mereka pergi ke medan perang dan melarikan diri dari kematian. Mereka menyaksikan setiap adegan horror. Gambar Dewa Delapan Domen dihancurkan oleh penguasa istana, Dewa Brahma melarikan diri sendirian, Lembah Pilbrahma dikalahkan, dan para penyerang hampir musnah. Berita ini mengguncang seluruh dunia. Ya Tuhan, dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingkiau sebenarnya adalah keturunan dari sembilan bintang. Bukankah seluruh dunia akan hancur karena dia? Apa yang ingin dilakukan Akademi Lingkiau? Dia bahkan berani mengambil risiko kebesaran dunia, dan memupuk keturunan dari sembilan bintang. Apakah dia ingin menjadi musuh seluruh dunia? Ketika mereka mengetahui bahwa Long Chen adalah keturunan dari sembilan bintang, orang-orang pada awalnya tidak bereaksi. Ketika mereka membaca buku dan dokumen kuno, dan mengetahui apa arti keturunan sembilan bintang dari mulut generasi yang lebih tua, mereka semua ketakutan. Dengan kekacauan di luar, keturunan Jiuxing telah menjadi mimpi buruk bagi banyak orang, tetapi Long Chen sangat bahagia di hatinya, dan dia sudah bisa mengendalikan bentuk mengejutkan bulan memudar dengan bulan jahat lunas. Terlebih lagi, dia hampir dengan sempurna menguasai bulan memudar yang menembus langit. Bahkan jika tidak ada lunas bulan jahat, dia bisa melakukan gerakan ini sendirian. Kekuatan penghancur yang mengerikan dari gerakan ini telah melampaui segel darah kaisar, dan itu adalah yang terkuat dari Long Chen saat ini. Serangan tanpa senjata. Jika Anda menggunakan Dragon Bone Evil Moon, gerakan ini akan beberapa kali lebih kuat dari saat Anda melakukannya kemarin, dan beban pada tubuh sangat kecil. Long Chen dapat menggunakan gerakan ini berulang kali. Yang paling menggerahkan Long Chen adalah bahwa sembilan gaya keitian telah digambarkan. Ini adalah trik yang paling murah untuk Long Chen, tetapi sangat kuat, yang kondusif untuk pertempuran jangka panjang. Jika Anda bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan, Dragon Bone Siwe masih memiliki trik unik untuk digunakan. Meskipun Long Chen tidak tahu seberapa kuat trik ini, butuh waktu baginya, Lei Linger dan Huoling. Semua kekuatan anak, bahkan jika Anda memikirkannya dengan jari kaki, Anda tahu betapa mengerikannya pukulan ini. Pada saat ini, Long Chen penuh percaya diri dan kembali ke akademi dengan lunas bulan jahat di punggungnya. Long Chen juga membawa lunas bulan jahat di punggungnya sebelumnya, tetapi kemudian bulan jahat lunas perlu mundur, jadi dia tetap berada di ruang yang kacau. Sekarang Dragon Bone Evil Moon membutuhkan Long Chen untuk membawanya. Dengan kata lain, jika Anda ingin dia cepat bangun ke keadaan berikutnya, dia perlu menyerap lebih banyak darah dan kekuatan jiwa. Di ruang yang kacau, itu akan kehilangan banyak peluang. Mendengar kondisi selanjutnya, Long Chen tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Dragon Bone Evil Moon untuk memasuki kondisi selanjutnya. Akibatnya, itu membiarkan Long Chen melihat pola naga di bilahnya. Long Chen meliriknya, dua pola naga menjalar di seluruh bilah gelombang di posisi ekor naga, ada titik merah seukuran ujung jarum. Bulan jahat tulang naga membiarkan Long Chen melihat titik merah ini. Ini adalah kekuatan darah dan jiwa yang aku kumpulkan saat ini. Saat kekuatan darah dan jiwa memenuhi seluruh pola naga, aku bisa memasuki kondisi selanjutnya. Kata KL C.I.I.W. Mengisi. Long Chen memandangi titik merah kecil itu, lalu memandangi pedang besar itu. Menurut rasio ini, dibutuhkan setidaknya puluhan ribu titik merah untuk mengisi seluruh bilahnya. Dan titik merah ini adalah semua kekuatan darah dan jiwa yang dikumpulkan oleh tulang naga C.I.W. Kekuatan ini biasanya diserap oleh surga dan tersebar menjadi reinkarnasi. Tetapi bulan jahat lunas perlu menyerap kekuatan darah dan jiwa untuk membuka segel di tubuh, tetapi dalam pertempuran ini, delapan kaisar manusia, begitu banyak kaisar manusia setengah langkah, dan orang suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Tetapi hanya mengumpulkan sedikit jiwa darah sebesar ujung jarum. Agar bulan jahat tulang naga memasuki kondisi berikutnya, setidaknya diperlukan puluhan ribu pertempuran di level ini. Puluhan ribu pertempuran, Kepala Longchen terasa mati rasa hanya dengan memikirkannya. Bab ini belum selesai, klik berikutnya, untuk Ketika Longchen kembali ke Akademi Lingqiao, Dragon Blood Warrior setelah pulih tujuh hingga delapan puluh delapan, sementara pembangkit tenaga listrik lainnya pulih jauh lebih lambat. Jelas, mereka tidak bisa bertarung saat ini. Saudaraku, ayo pergi. Dengan perintah Longchen, para prajurit darah naga berkumpul dalam sekejap, dan saat mereka berdiri, aura pembunuh yang tak terlihat memenuhi langit dan bumi. Bab 5226, Xiao Yao Men Bahkan jika mereka tidak memasuki kondisi pertempuran, saat mereka berkumpul, aura pembunuh yang kuat secara alami terpancar keluar. Prajurit darah naga tampaknya adalah dewa perang yang dilahirkan untuk perang. Mata mereka tenang, tetapi jauh di dalam mata mereka, ada niat bertarung yang mengerikan yang dapat membuat alam semesta bergetar. Saat Dragon Blood Warriors berkumpul, suasana pemandangan berubah dalam sekejap, dan semua pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya juga berdiri. Meskipun yang terbaik dari mereka hanya memulihkan 50% dari kekuatan tempurnya, yang malang hanya memulihkan 20% hingga 30%, dan beberapa dari mereka masih terluka, tetapi mereka masih berdiri. Saya tidak tahu mengapa, mereka merasa bahwa jika mereka bisa bertarung dengan Long Chen, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, itu akan menjadi kemuliaan seumur hidup mereka, berjuang untuk Long Chen dan mati tanpa penyesalan. Pergi. Long Chen tidak memiliki kata-kata tambahan. Dengan lambayan tangannya yang besar, para prajurit darah naga perlahan berjalan keluar dari akademi. Semua pembangkit tenaga dalam pesona mengikuti, dan tidak ada yang tertinggal. Ibu Bai Shishi dan pembangkit tenaga generasi tua lainnya, melihat pemandangan ini, tidak dapat menahan perasaan emosional, inilah pesona Long Chen. Murid-murid ini, jelas belum memulihkan kekuatan tempur mereka. Jika mereka pergi ke medan perang, kemungkinan bertahan hidup sangat rendah. Namun, tidak satupun dari orang-orang ini yang mengeluh, dan tidak satupun dari mereka yang berbicara. Dia bersedia menyerahkan hidupnya ke tangan Long Chen. Din Long Chen, kita juga pergi. Ketika semua orang keluar dari penghalang, beberapa murid yang keluar untuk membersihkan medan perang di bawah tekanan Long Chen berteriak keras. Kamu pergi ke medan perang, dan kamu mungkin tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup. Apakah Anda yakin ingin pergi? Long Chen memandang murid-murid ini dengan heran. Saudara-saudara yang terluka itu semuanya akan pergi ke medan perang. Jika kita bahkan tidak memiliki keberanian untuk pergi ke medan perang, maka kita akan benar-benar sia-sia seumur hidup. Di medan perang ini, saya mengerti banyak hal yang tidak saya mengerti sebelumnya. Saya lebih baik mati dalam pertempuran daripada sia-sia, dan meminta dekan Long Chen untuk menyelesaikannya. Murid itu berteriak keras. Saya juga meminta dekan untuk melengkapinya. Murid itu berteriak dengan keras, dan ada ratusan ribu murid pada saat bersamaan. Murid-murid yang membersihkan medan perang ini ditindas dan distimulasi oleh medan perang, dan keinginan awal mereka bangkit. Faktanya, mereka memiliki garis keturunan super, tetapi mereka telah ditinggalkan sepanjang waktu. Sekarang mereka ditekan dan dirangsang oleh medan perang di medan perang. Dengan naluri mereka, hati yang kuat berangsur-angsur terbangun. Apakah kamu tidak takut mati? Long Chen bertanya. Tentu saja kami takut mati, tapi kami bahkan lebih takut menjadi tidak berguna seumur hidup dan mati sia-sia. Pria itu menjawab dengan keras. Senyum muncul di wajah Long Chen. Tujuannya tercapai. Di antara jutaan orang kuat yang hadir, ratusan ribu prajurit diciptakan. Namun, ini tidak buruk. Adapun mereka yang tidak berani ikut perang, diperkirakan akan seperti itu di kehidupan ini. Mereka tidak dapat diharapkan untuk pergi ke medan perang, tetapi mereka dapat melakukan beberapa tugas administrasi. Pergi. Dengan lambayan tangan Long Chen, di bawah kepemimpinan Legion Darah Naga, semua orang keluar dari Akademi Lingqiao dengan semangat dan semangat. Setelah meninggalkan Akademi Lingqiao, Xia Chen mengeluarkan pelat formasi, dan segera, cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di pelat formasi. Titik. Bintik-bintik cahaya ini semuanya adalah tanda yang dibuat oleh Xia Chen. Beberapa titik cahaya sangat terang dan beberapa sangat gelap. Cahaya terang menunjukkan bahwa jaraknya dekat, dan cahaya redup menunjukkan bahwa jaraknya jauh. Om. Saat target ditentukan, Xia Chen langsung mengeluarkan lusinan disarai dan membentuk lingkaran besar untuk mengelilingi semua orang. Tiba-tiba fluktuasi ruang meletus, dan selusin disarai pecah berkeping-keping. Long Chen, Del, orang-orang menghilang dalam sekejap. Om. Kekosongan bergetar. Ketika Long Chen dan yang lainnya muncul lagi, mereka telah sampai di gerbang gunung yang tinggi. Di gerbang gunung, tiga karakter Xiao Yao Men ditulis. Sekte Xiao Yao, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun di surga Kaisar, memiliki kekuatan yang sangat besar, dan sumber daya bijihnya telah menyebar ke tiga wilayah utama. Ketika Long Chen dan yang lainnya datang, para murid yang menjaga gerbang gunung sangat ketakutan sehingga mata mereka terbang keluar, dan mereka segera membunyikan alarm, dan alarm yang menusuk terdengar di seluruh Xiao Yao Men. Siapa? Pada saat ini, teriakan nyaring datang, seorang lelaki tua memegang tongkat, sebelum orang kuat yang tak terhitung jumlahnya turun ke gerbang gunung. Seorang Kaisar manusia yang kuat, Guo Randan yang lainnya sedikit terkejut. Kaisar benar-benar naga tersembunyi dan harimau berjongkok, dan pusat kekuatan manusia tingkat Kaisar muncul. Siapa kamu? Apa maksudmu datang ke sekte Xiao Yao ku? Kaisar manusia yang kuat adalah ketua sekte dari sekte Xiao Yao, dan dia berkata dengan marah. Long Chen melihat kemarahan lelaki tua itu, dan ada cibiran di wajahnya, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, serahkan orang yang berpartisipasi dalam serangan diam-diam di Akademi Ling Xiao ku, jika tidak, dari sekarang, tidak akan ada lagi. Sudah waktunya untuk pergi. Apa katamu? Kapan Xiao Yao Men mengambil bagian dalam serangan diam-diam di Akademi Ling Kiao? Apakah Anda menunjukkan buktinya? Kata Kaisar manusia yang kuat dengan marah. Beri kamu waktu untuk mempertimbangkan tiga angka, 1. Long Chen berkata dengan dingin. Kamu, Akademi tertua di sembilan langit dan sepuluh bumi benar-benar memuntahkan darah. Jika Anda ingin menambah kejahatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria yang berkuasa itu sangat marah. 2. Long Chen tidak repot-repot berdebat dengannya, jadi dia memanggil yang kedua, kepercayaan mutlak Long Chen pada Xia Chen, tanda yang dia buat, bahkan jika itu adalah Kaisar manusia yang kuat, jangan mencoba untuk membersihkannya dalam sepuluh hari. Apa maksudmu? Apakah Anda sengaja membuat alasan untuk menghancurkan Xiaoyaomen saya? Benar saja, keturunan sembilan bintang akan menghancurkan seluruh dunia. Anda ingin memulai dengan Xiaoyaomen saya, bukan? Apa yang terjadi dengan sembilan bintang? Masalah besar? Anda akan membunuh kami semua gelombang indomtel.com Gelombang bisakah Anda membunuh semua orang dalam sembilan hari dan sepuluh tempat? Orang kuat itu meraung. Kata-kata penguasa manusia yang kuat tiba-tiba membuat Guoran dan yang lainnya marah. Orang tua ini cukup jahat, dan dia sengaja menggunakan sembilan bintang sebagai tameng. Jika Long Chen membunuh mereka, maka itu setara dengan menjalani legenda. Dia yakin Long Chen tidak berani melakukannya, karena dari sudut pandang kepentingan, jika Long Chen melakukan sesuatu pada mereka, itu akan membuat seluruh dunia panik, sehingga orang-orang kuat di dunia akan bergabung untuk melawan Long Chen untuk melindungi diri mereka sendiri. 3. Long Chen mengabaikan lelaki tua itu dan meneriakan kata terakhir, saat kata, 3, keluar. Tersedak. Pedang ki melesat ke langit dan jatuh ke arah kaisar manusia yang kuat. Kaisar manusia yang kuat merasa ngeri dan diblokir dengan tongkat di tangannya. Off. Akibatnya, Yue Zifeng menebas menjadi dua bagian dengan pedang dan tongkat dengan tongkat. Pedang ki tetap kuat dan membelah pos jaga, aula, dan pegunungan. Ledakan. Seluruh Xiao Yaomen terbelah dua oleh pedang Yue Zifeng, dan kemudian teriakan ketakutan datang dari dalam Xiao Yaomen. Kolam Keberuntungan Kita Pedang Yue Zifeng tidak hanya membunuh Master Sekte, tetapi juga membelah seluruh gerbang Xiao Yao, tetapi juga menghancurkan kolam dewa keberuntungan Ki. Pengangkutan berakhir di sini, dan sejak saat itu, tidak akan ada lagi gerbang kebahagiaan di sembilan langit dan sepuluh tempat. Sialan Long Chen, lelaki tua itu berkelahi denganmu. Pada saat ini, peraungan datang, dan kaisar manusia setengah langkah keluar dari Xiao Yaomen dengan wajah bengkok. Bab 5227, Likuidasi Orang tua itu meraung dan bergegas langsung ke Long Chen, tubuhnya penuh aura, dan aura kaisar manusia yang menakutkan melonjak dengan liar. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Long Ziwei berteriak ngeri, tetapi para prajurit darah naga yang berdiri di depan semua memandang pria itu dengan dingin, tanpa niat bertahan atau menyerang. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah lelaki tua itu bergegas ke depan Long Chen, seperti bola kempis, dan benar-benar menahan napas. Long Chen menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berkata, kamu berani melakukannya, tetapi kamu tidak berani melakukannya. Anda seharusnya memikirkan hasil ini ketika Anda menyerang Akademi Lingqiao saya dan menggunakan kekuatan seorang kaisar manusia untuk menghancurkan orang-orang kuat di Akademi saya. Jika Anda berani, Anda harus mati dalam pertempuran, dan jika Anda banyak akal, Anda harus tahu niat saya untuk membiarkan Anda kembali. Jika Anda setia pada sekte, Anda tidak akan membakar api, jika Anda benar, Anda tidak akan bersembunyi dan membiarkan orang tua itu keluar dan mati. Anda adalah orang yang kurang ajar, tidak jujur, dan tidak benar. Saya tidak percaya Anda memiliki keberanian untuk bunuh diri. Anda tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Anda hanya mengambil sikap dan biarkan kami membunuh Anda. Petik 2 Pria tua itu mengertakkan gigi dan seluruh tubuhnya gemetar. Matanya penuh ketakutan, dan semua kelemahannya terlihat oleh Longchen. Karena kamu sangat menghargai hidup, mengapa kamu masih menginjak-injak kehidupan orang lain? Guoran mengulurkan tangannya dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Longchen. Si Wei, ayo bawa dia di jalan, kata Longchen. Meskipun dia adalah kaisar manusia setengah langkah, Longchen merasa bahwa legion darah naga tidak pantas membunuh orang seperti itu, jadi dia memanggil Long Zi Wei secara langsung. Long Zi Wei sangat pintar, meskipun dia juga orang yang tidak takut pada langit, tetapi dia masih sedikit pemalu ketika diminta untuk membunuh pembangkit tenaga manusia tingkat kaisar setengah langkah. Tapi Longchen sudah berbicara, dia mengertakkan gigi, berdiri, dengan paksa menekan rasa takutnya, dan menusuk alis lelaki tua itu dengan pedang. Of! Orang tua itu tidak berani bergerak, membiarkan Long Zi Wei membunuhnya dengan pedang, dan tubuh penguasa manusia yang setengah terkubur jatuh ke tanah. Kami melawanmu! Ketua Sekte dan Wakil Ketua Sekte terbunuh satu demi satu. Seseorang di Sekte Xiaoyao meraung dan menghunus senjata mereka, tetapi meskipun mereka mencabut senjatanya, tidak ada yang berani melangkah maju. Longchen bahkan tidak melihat mereka, tetapi menatap Long Zi Wei dan yang lainnya yang memiliki ekspresi tak tertahankan di wajah mereka. Longchen tahu apa yang mereka pikirkan. Longchen berkata dengan ringan, aku akan memberimu pelajaran hari ini, ingat, kapan saja, jangan baik kepada musuh, karena ketika pisau mereka menembus hatimu, kebaikanmu tidak akan berperan. Sedikit perlindungan. Menunjukkan kebaikan terhadap musuh sama dengan melupakan kebencian, melupakan kebencian sama dengan pengkhianatan, pikirkanlah, jika penghalang itu rusak pada saat itu, apakah nasib kita akan lebih baik dari orang-orang ini? Petik 2 Long Zi Wei membunuh penguasa manusia bambu, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Lagi pula, dia adalah penguasa manusia bambu berpangkat tinggi, dan dia dieksekusi begitu saja. Kesedihan senja pahlawan semacam itu mudah terpikat. Membangkitkan simpati. Tapi kata-kata Long Chen meledak di benak mereka seperti guntur. Mereka memandang murid-murid di Xiao Yaomen yang memegang senjata dan memelototi mereka. Jika penghalang itu rusak, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyerang musuh. Marah. Bunuh mereka semua, mari singkirkan akarnya. Simpati Long Zi Wei untuk mereka menghilang dalam sekejap. Melihat orang-orang ini dengan senjata, niat membunuh melonjak di matanya. Bukan mereka yang melakukan kesalahan, ketidakadilan memiliki kepala, hutang memiliki pemilik, dan ketika mereka membalas dendam, belum terlambat untuk membunuh mereka. Long Chen berkata dengan acu tak acu, setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, Xia Chen mengaktifkan arai, semua orang menghilang seketika. Setelah Long Chen dan yang lainnya pergi, pembangkit tenaga listrik Xiao Yaomen tiba-tiba menjadi bingung, dan kemudian raungan menyebar ke seluruh Xiao Yaomen. Uff-puff. Kekuatan besar Xiao Yaomen tiba-tiba saling membunuh, dan mereka saling menembak dengan ganas, seolah-olah mereka melihat musuh ayah mereka. Jika Long Chen dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terpana. Awalnya, ada beberapa vaksi utama dalam sekte Xiaoyao, tetapi sekarang yang terkuat semuanya mati, dan tanpa pemimpin, mereka segera mulai bersaing untuk mendapatkan sumber daya di sekte tersebut, terutama di depan rumah harta karun, dan darah mengalir ke sungai hampir. Segera. Om. Long Chen sama sekali tidak mengetahui situasi di Xiao Yaomen. Tentu saja, meski dia tahu, dia mencibir. Ini adalah sifat manusia. Di bawah getaran kehampaan, mereka telah sampai di sebuah pulau. Ini adalah wilayah klan Kraken. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba, seluruh pulau langsung mendidih, dan napas menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Sebelum Long Chen dapat berbicara, kolom air yang tak terhitung jumlahnya di laut naik ke langit dan mengelilinginya. Jelas, kelompok rakan ini siap bertempur. Jangan berteriak, ayo bunuh. Long Chen melihat postur ini dan langsung menghilangkan langkah sebelumnya. Membunuh. Setelah menerima perintah Long Chen, prajurit darah naga bergegas keluar terlebih dahulu, diikuti oleh para murid dari sekte galaksi dan prajurit bayaran dari garis keturunan Jiuli, dan kemudian para murid dari rumah sakit utama dan cabang. Mengaum. Raungan gemuruh datang dari langit, dan kekaisaran yang tak berujung mungkin melonjak. Monster laut yang menutupi langit muncul, dengan kepala manusia dan tubuh ular, memegang garpu tulang dan membunuhnya dengan kekuatan kekaisaran yang tak ada habisnya. Hati Long Chen membeku. Aura monster laut ini begitu kuat, lebih kuat dari para kaisar manusia yang kuat yang menyerang akademi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Pusat kekuatan yang menyerang akademi Lingqiao, bahkan pusat kekuatan Qin Zhong, Qi Zhong, dan klan surgawi, telah berada di posisi tinggi sepanjang tahun dan dimanjakan. Mereka tidak bertarung selama bertahun-tahun, dan naluri bertarung mereka telah merosot. Jika mereka bisa menekan lawan dengan kekuatan kaisar manusia, mereka akan menang. Jika mereka tidak bisa menekannya, mereka pada dasarnya akan mati, tetapi kaisar manusia monster-monster di depan mereka berbeda. Auranya terlihat abadi. Mereka yang diasah dalam pertempuran adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Long Chen takut semua orang tidak akan bisa berhenti gelombang baru saja akan mengambil tindakan, tetapi Xia Chen berteriak, Bos, Si Feng, jangan lakukan itu, beri kami kesempatan. Setelah Xia Chen selesai berbicara, lebih dari selusin jimat ditembakkan dari tangannya, dan meledak di samping kaisar ork monster yang kuat. Segera setelah jimat meledak, api dan guntur yang tak berujung meraung, dan kaisar monster ork mengeluarkan suara. Menjerit, hampir hangus oleh kekuatan guntur dan api. Long Chen tercengang, bukankah kekuatan guntur dan api ini adalah kekuatan Huo Ling'er dan Lei Ling'er? Hihi, Saudara Xia Chen meminta kami sumber kekuatan untuk menggambar jimat, dan kami memberikannya kepadanya. Saya tidak menyangka jimat Saudara Xia Chen begitu kuat. Huo Ling'er terkikik. Pada saat ini, Long Chen segera mengerti bahwa Xia Chen, orang ini, menggunakan kekuatan asal keduanya untuk menggambarkan jimat, dan dengan kekuatan rune, kekuatan penghancuran keduanya diperkuat hingga batasnya. Boom boom boom. Pada saat Dimen Rache Human Soverein menderita kerugian besar, Gu Yang sudah memegang tombak baru dan menyerangnya. Dia membuat selusin gerakan sembrono berturut-turut. Jelas, dia jauh dari kekuatan kaisar binatang buas, dan dia tidak bisa menjatuhkannya dalam satu gerakan sementara itu terluka parah oleh Xia Chen. Datang lagi. Gu Yang menyeka darah dari sudut mulutnya, meraung, penglihatan di belakang punggungnya bergetar, kekuatan darah naga terbakar, dan dia bergegas ke kaisar klan iblis lagi. Om. Saat semua orang sedang bertarung, tiba-tiba seluruh pulau bergetar sedikit, dan kemudian aura menakutkan terpancar keluar. Begitu aura itu muncul, aura pembangkit tenaga listrik Dimen Rache Human Soverein tampak begitu tidak signifikan. Apakah pulau ini hidup? Long Chen terkejut. Bab 5228, Raja Sembilan Arah. Seluruh pulau tiba-tiba bergetar, dan aura kaisar yang menakutkan naik ke langit. Nafas membuat Long Chen merasakan jiwa bergetar. Nafas seperti ini, Long Chen hanya merasakannya di penguasa istana. Segera setelah Long Chen melihat bahwa pulau itu perlahan-lahan hanyut ke kedalaman laut, Long Chen membuka kesadarannya. Dia terkejut menemukan bahwa pulau besar ini sebenarnya duduk di belakang kura-kura raksasa. Ledakan. Laut bergetar, ombaknya menakutkan, dan empat cakar besar mengayunkan laut, memicu gelombang yang bergolak. Pada saat itu, Long Chen dan yang lainnya tertegun. Mereka belum pernah melihat makhluk sebesar itu. Pulau ini berdiameter jutaan mil, dan bangunan tak berujung di pulau itu sebenarnya ditopang oleh kura-kura raksasa untuk berenang ke laut dalam. Kaisar iblis yang dikepung oleh guyang dan yang lainnya tidak bisa menahan kaget dan marah saat melihat pemandangan ini. Dia meraung. Kura-kura tua, sebagai binatang penjaga klan kami, bagaimana kamu bisa melarikan diri dan membunuh mereka dengan cepat? Namun, kura-kura raksasa itu tidak berhenti karena raungan kaisar, dan bergerak perlahan menuju laut dalam. Pada saat yang sama, sebuah suara lama datang. Nenek moyangmu baik padaku pada awalnya. Saya berjanji kepada leluhur Anda untuk melindungi keluarga Anda selama 30 tahun. Saya telah menyelesaikan tugas, dan saya ketiduran. Aku telah menjaga keluargamu selama 300 ribu tahun. Semuanya sudah dibersihkan dua kali. Ledakan. Segera setelah kura-kura raksasa selesai berbicara, terdengar suara yang menghancurkan bumi. Di belakang kura-kura raksasa, setengah rantai besar muncul, menguncinya dengan kuat kedelapan pulau di sekitarnya. Huff, Junior yang kasar, apakah kamu menganggapku sebagai budakmu? Ketika dia melihat rantai di tubuhnya, kura-kura raksasa itu sangat marah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ledakan. Dengan ledakan keras, rantai mengunci tubuhnya, bersama dengan pulau di punggungnya, pecah berkeping-keping, dan kekuatan yang menakutkan menekan air laut dan mengalir ke segala arah. Kembali ke pertahanan. Seru Longchen, dan pada saat yang sama dia membuka tangannya yang besar, membuka telapak tangannya, dan pisau sabit menyembur keluar, menebas gelombang badai, dan gelombang badai dipotong oleh bulan sabit. Itu adalah trik yang diteruskan oleh Dragon Bone Evil Moon ke Longchen. Tapi yang mengejutkan Longchen adalah bahwa pukulan ini dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan memotong bagian atas ombak, tetapi tidak dapat menghilangkan energi yang mengejutkan. Ledakan. Longchen memegang Dragon Bone Evil Moon, berteriak dengan marah, dan menghantam gelombang raksasa lagi. Longchen adalah yang pertama di antara mereka, dihantam oleh gelombang besar, Longchen seperti perahu yang kesepian di tengah gelombang badai, dan hampir hancur secara langsung, dan tulang-tulang seluruh tubuh akan hancur berantakan. Longchen ngeri, tingkat keberadaan apa kura-kura raksasa ini. Itu tidak menyerang kerumunan, tetapi akibatnya hampir membunuh mereka. Ledakan. Buntutnya diteruskan ke Dragon Blood Legion, dan Dragon Blood Warriors membentuk blok keras. Formasi mereka tersapu dalam sekejap, dan semua prajurit darah naga menyemburkan seteguk darah. Dan murid-murid lain di belakang prajurit darah naga dilarikan keluar setelahnya, tersebar langsung ke langit, dan menghilang. Namun, untungnya, kekuatan gelombang besar itu terus-menerus diputus oleh Longchen dan menghantam Longchen lagi. Longchen menanggung kekuatan yang sangat besar, dan sisa kekuatan ditanggung oleh Dragon Blood Warriors. Kekuatannya tidak lagi mematikan. Ketika para murid akademi kembali dari, berenang, dari Cakrawala, mereka melihat bahwa kepulauan di sekitarnya semuanya musnah. Ini, terlalu menakutkan. Duoran dan yang lainnya tercengang. Tingkat keberadaan apa itu? Suara si Achen bergetar, jelas dia juga ketakutan. Di depan kura-kura raksasa, yang disebut kaisar manusia itu seperti debu. Pembangkit tenaga manusia yang terhormat, itu adalah langkah yang tidak disengaja tadi. Kura-kura tua itu tidak bermaksud menyinggung perasaannya. Mohon maafkan saya. Pada saat ini, suara tua kura-kura raksasa datang dari kejauhan. Yang mengejutkan semua orang, kura-kura raksasa itu meminta maaf kepada mereka, dan, mendengarkan nadanya, tampaknya sangat takut pada semua orang. Senior, apa basis kultifasimu? Longchen berteriak keras. Kura-kura tua itu tidak kompeten, dan telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sampai sekarang, dia belum dapat menembus kaisar dewa, dan terjebak di atas sembilan vena kaisar manusia. Kura-kura raksasa menghela nafas. Sembilan vena penguasa manusia. Longchen dan yang lainnya berseru, ada sembilan pembuluh darah di alam penguasa manusia. Di atas ranah kaisar manusia adalah kaisar para dewa. Kura-kura raksasa itu tiba-tiba berhenti, dan bukannya terus berenang menuju laut dalam, ia perlahan berbalik dan sebuah kepala besar menyembul keluar dari laut. Meski semua orang sudah siap, saat kepala besar itu keluar dari air, semua orang masih kaget. Kepala kura-kura raksasa itu seperti naga, dengan tanduk ganda. Di mata, udara kekacauan bersirkulasi. Saat melihat matanya, bahkan Longchen merasakan kesemutan di kulit kepala. Kura-kura tua ini terlalu kuat, seolah-olah itu bisa membunuh mereka semua dengan satu nafas. Pusat kekuatan manusia yang terhormat, keturunan besar dari sembilan bintang, apakah Anda memiliki perintah lain? Jika tidak, kura-kura tua itu akan pergi ke kedalaman hutan belantara besar. Saya membuang terlalu banyak waktu di sini untuk memenuhi janji, dan kalau dipikir-pikir gelombang sepertinya saya telah jatuh cinta pada mereka. Penyutua itu berkata dengan hormat kepada Longchen. Ketika dikatakan keturunan bintang sembilan yang hebat, hati Longchen bergetar. Longchen sama sekali tidak menggunakan kekuatan bintang. Ia bahkan mengenali keturunan bintang sembilan secara sekilas. Jelas, dia pasti pernah melihat keturunan bintang sembilan lainnya, jadi Said, kura-kura tua ini benar-benar hidup bertahun-tahun tanpa akhir. Longchen memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan, tetapi ketika dia membuka mulutnya, perasaan tidak enak membuat jantungnya berdebar, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Bos, orang ini sepertinya sedikit takut padamu. Apakah Anda ingin dia membantu saya dan menghancurkan lembah Pilbrahma? Guoran diam-diam berkata kepada Longchen. Ide Guoran sangat bagus, tapi Longchen tidak bisa melakukannya. Dia tidak akan meminta bantuan orang lain. Selain itu, dia tidak berani terlalu banyak berhubungan dengan kura-kura tua ini, karena dia tahu banyak rahasia dari kura-kura tua itu, tetapi mengetahui rahasia ini adalah menanggung kengerian karma. Dan orang yang menanggung sebab dan akibat bukanlah dia sendiri, tetapi semua orang yang hadir. Dia mungkin tidak takut pada sebab dan akibat, tetapi dia mungkin membunuh orang lain. Akan ada periode nanti. Pada akhirnya, Longchen tidak bertanya apa-apa, hanya mengepalkan tinjunya. Kura-kura tua itu berbalik perlahan, dan tubuh besar itu perlahan berenang ke laut dalam sampai menghilang, dan semua orang masih belum pulih dari keterkejutannya. Senior, apa nadi kaisar? Longchen mau tidak mau bertanya pada Qian Kun Cauldron. Karena kamu sudah tahu nama kaisar, kamu tidak perlu khawatir tentang sebab dan akibatnya. Maka saya akan memberitahu Anda misteri kerajaan kaisar, kata Qian Kun Ding. Bab 5229, berangkat dari wilayah naga. Seperti yang diceritakan melalui Qian Kun Ding, sembilan pembuluh darah surgawi dan ki naga bergabung menjadi satu, mengalami perubahan kualitatif, mematahkan belenggu, dan menjadi kaisar manusia tingkat lanjut. Dan kekuatan kaisar, juga dikenal sebagai kekuatan pembuluh darah kaisar, kaisar mengacu pada praktisi yang telah membuka pembuluh darah kekaisaran. Perbedaan antara energi naga di langit dan di luar adalah bahwa kekuatan pembuluh darah kaisar ditransfer dari luar ke dalam, dan setelah memasuki alam kaisar, setelah mengolah pembuluh darah kaisar, semua makhluk hidup tidak akan lagi terikat oleh bentuk manusia. Karena mereka tidak lagi memahami hukum dunia luar, keunggulan bentuk manusia berangsur-angsur menghilang, dan ras yang kuat secara bertahap akan memulihkan bentuknya sendiri, seperti kura-kura raksasa, yang selalu muncul dalam bentuknya sendiri, karena di dalam keadaan ini, bebas dari belenggu bentuk manusia, kekuatannya paling kuat. Namun, Kian Kunding berkata bahwa kura-kura raksasa ini telah tidur di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir, tanpa sadar bahwa langit dan bumi telah berubah, energi spiritual di sini tipis, dan tidur di sini tidak hanya akan mendapatkan manfaat apapun, tetapi juga akan menghabiskan sumbernya. Memaksa. Jadi selama bertahun-tahun di sini, tidak ada kemajuan sama sekali, jadi katanya, sepertinya tertipu. Begitu jauh di dalam hutan belantara, apakah cocok untuk berlatih? Jantung Longchen berdetak kencang. Jika dia mengatakan itu, bukankah itu menyembunyikan keberadaan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman alam liar? Iya, energi kaisar surga tidak seimbang, yang membuatnya tidak cocok untuk orang kuat seperti dia berlatih di sini. Oleh karena itu, di sini, alam kaisar manusia adalah langit-langitnya, yang tidak dapat dilintasi. Bahkan dua pembuluh darah kekaisaran tidak dapat dipadatkan, karena undang-undang tidak mengizinkannya, kata Kian Kunding. Human Sovereign Realm adalah langit-langitnya. Mata Longchen berputar saat mendengar berita itu. Saat ini, Kian Kunding mengingatkan, jangan berpikir untuk menghancurkan sarang lama Brahma. Nyatanya, delapan alam Brahma hanyalah benteng awal Brahma. Menghancurkannya terlebih dahulu akan menyebabkan kerusakan besar pada Brahma. Tanpa beban. Selain itu, total domain di delapan alam Brahma memiliki tubuh Dharma dari Brahma yang agung, dan tubuh Darmanya tidak dapat dipindahkan, tetapi jika Anda pergi, itu sama dengan melemparkan diri Anda ke dalam jaring, dan dia akan membunuh Anda di sejenak. Jangan katakan itu kamu, bahkan kura-kura raksasa itu tidak memiliki perlawanan di depan tubuh Dharma Brahma. Petik 2 Tubuh Dharma Jantung Longchen berdetak kencang. Tidak heran dia ingin menyerang delapan alam Brahma, dan wajah Bai Letian berubah. Jelas, Bai Letian mengetahui keberadaan Dharma kaya dan betapa menakutkannya Dharma kaya. Sekarang identitasmu sebagai keturunan sembilan bintang telah terungkap, sudah merupakan berkah bahwa Brahma tidak datang kepadamu, tetapi kamu tidak boleh mengirimkannya sendiri ke pintu. Kata Kian Kunding Senior, bagaimana pemulihan Brahma sekarang? Longchen bertanya ragu-ragu. Kian Kunding merenung sejenak, dan sepertinya sedang memikirkan sebab dan akibat. Setelah beberapa saat, dia berkata, Sulit untuk mengatakannya, tetapi menilai dari fluktuasi kekuatan keyakinannya, dia seharusnya berada pada tahap kritis pemulihan, jika tidak, dia bahkan tidak akan menyerap kekuatan keyakinan campuran. Sinyal ini memberitahu kita bahwa dia belum pulih, tetapi juga memberitahu kita bahwa dia akan segera pulih, jadi tidak banyak waktu tersisa untuk Anda. Langit dan Bumi Memikirkan serangan diam-diam Brahma pada Pil Emperor, reinkarnasi berturut-turut dari Pil Emperor mati di tangannya, kebencian di hati Longchen mengamuk dengan liar. Namun, Longchen juga mengetahui dengan jelas bahwa Brahma adalah eksistensi yang berdiri di puncak sembilan langit dan sepuluh tempat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kita masih punya waktu, dan kita harus melangkah selangkah demi selangkah. Kian Kun Ding takut Longchen berada di bawah tekanan yang terlalu besar, jadi dia buru-buru berkata. Longchen mengangguk, menyatakan bahwa dia mengerti bahwa beberapa hal tidak dapat diburu-buru. Longchen melirik ke medan perang. Dengan satu pukulan dari kura-kura raksasa, itu hampir menghancurkan separuh dunia, dan bahkan kaisar manusia yang kuat tidak ada tulang yang tersisa, tidak ada yang berguna tersisa. Om, Longchen dan yang lainnya segera bergegas ke sekte berikutnya. Akibatnya, sekte ini juga merupakan kekuatan manusia, bernama Lembah Tianhe, dan pemilik Lembah juga seorang kaisar manusia yang kuat. Ketika Longchen dan yang lainnya tiba, Master Lembah telah mengikat kaisar manusia setengah langkah dan menahannya di luar pintu, jadi dia tidak perlu menghitung Longchen. Jelas, berita sekte ini terlalu banyak informasi, dan berita runtuhnya sekte Xiao Yao pasti sudah menyebar. Longchen baru saja tiba, mereka sudah mengetahui niat Longchen, dan langsung memberikan para ahli yang berpartisipasi dalam penyerbuan Akademi Lingqiao untuk dijual. Lagi pula, lebih baik mati sendirian daripada menghancurkan seluruh sekte. Bahkan mereka tidak berani membiarkan orang itu melarikan diri, karena takut Longchen akan menghancurkan sekte mereka dengan marah. Orang itu dieksekusi di tempat, dan semua orang di Lembah Tianhe berlutut di tanah. Saya harus mengatakan bahwa pemilik Lembah ini cukup pintar. Dengan cara ini, bahkan jika Longchen memiliki api di hatinya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Setelah orang tersebut dieksekusi, Longchen segera membawa orang ke sekte lain, dan sebagai hasilnya, sekte lain mengikuti contoh Lembah Tianhe dan mengirim orang keluar secara langsung. Setelah menyerang lebih dari selusin pasukan berturut-turut, kecuali dua monster yang sangat keras kepala dan dihancurkan oleh Dragon Blood Warriors, semua pasukan lainnya langsung menyerah. Akibatnya, Longchen terlalu malas untuk melanjutkan. Jelas, mereka semua patuh. Dari mata ketakutan mereka, Longchen tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Dia ingin meninggalkan Akademi untuk pergi ke Great Wilderness. Yu Kingsuan ditinggalkan di Akademi. Meskipun Tuan Istana yang bertanggung jawab, Longchen masih khawatir. Dia ingin menggunakan cara berdarah untuk menakut-nakuti kelompok anak muda ini, sehingga mereka tidak berani terlibat di Akademi Lingqiao. Hanya dengan cara ini Longchen bisa pergi dengan percaya diri. Longchen berbicara langsung dan meminta sekte lainnya untuk mengirim kepala mereka yang menyerbu Akademi Lingqiao dalam waktu setengah bulan, jika tidak, tunggu saja sekte itu dihancurkan. Setelah Longchen meletakkan kata-katanya, dia membawa orang secara langsung dan kembali ke Akademi dengan cara yang perkasa gelombang kali ini. Mereka tidak berteleportasi, tetapi hanya terbang dalam kehampaan, terbang dari depan gerbang gunung over masa lalu, melihat ke bawah ke kota-kota, menyaksikan mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka, dengan kekaguman dan ketakutan. Pada saat itu, para murid Akademi sangat bersemangat. Mereka memandangi sosok di depan tim, mengenakan jubah hitam, dengan rambut panjang berkibar seperti dewa perang, dan hati mereka penuh kebanggaan dan kebanggaan. Betapa beruntungnya berada di era yang sama dengan orang seperti itu. Tentu saja, sebagai pendamping, saya beruntung, tetapi sebagai musuh, saya khawatir saya tidak akan berpikir demikian. Ketika Legion Darah Naga membawa semua orang kembali ke Akademi, para murid yang mengikuti Longchen keluar merasa seolah-olah mereka telah menyelesaikan kelahiran kembali, dan semangat seluruh orang berbeda. Setelah kembali ke Akademi, Longchen meminta Legion Darah Naga untuk berdiri, dan dia sendiri datang ke Danyuan dan melihat Yu King Suan yang sedang menutup matanya di depan patung. Aura sang idola menjadi semakin mirip. Longchen menatap Yu King Suan dalam diam, dengan kelembutan tak berujung di matanya. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk pergi. Dia tidak mengganggu Yu King Suan, dia hanya ingin melihatnya baik-baik. Ketika Longchen pergi, Yu King Suan tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke belakang kepergian Longchen. Dia membuka bibirnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak bersuara, dan air mata telah mengaburkan matanya. Ketika Longchen kembali ke Alun-Alun, Bai Shishi sudah siap untuk pergi. Meskipun dia masih sedikit lemah saat ini, matanya cerah, dan dia jelas sangat bersemangat dengan perjalanan ini. Keberangkatan, target, Dragon Domain. Bab 5230, kelembutan di sekitar jari Anda. Ketika Longchen dan prajurit darah naga keluar dari Akademi Lingqiao, semua orang melihat mereka pergi, apakah itu murid dari Akademi Utama atau murid dari cabang pertama, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Mereka tahu bahwa tujuan Dragon Blood Legion kali ini ditujukan langsung ke Great Wilderness. The Great Wilderness menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan bahayanya tidak terbatas. Ada hal yang tidak diketahui dan harapan di sana, dan rahasia terbesar di sembilan surga dan sepuluh tempat tersembunyi. Mereka juga ingin pergi, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang telah membangkitkan rolet takdir tidak berani mengatakan bahwa mereka ingin pergi dengan Dragon Blood Warriors. Karena mereka tahu bahwa hanya ketika mereka mencapai level mereka, mereka memenuhi syarat untuk pergi ke hutan belantara besar. Jika mereka pergi, mereka hanya akan menyeret orang lain ke bawah. Long Zui dan yang lainnya menyaksikan legiun darah naga pergi, dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi, bahkan jika saya tidak dapat mengejar mereka, saya tidak dapat dilempar sehingga saya dapat bahkan tidak melihat bayangan. Ke Sementara para murid yang hadir sangat mengagumi Long Chen, mereka juga sangat tidak rela. Mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengikutinya. Sebelum mereka bertemu Long Chen, mereka juga jenius yang tak terkalahkan, dan mereka disebut jenius. Setelah melihat Long Chen, mereka mengerti apa itu katak di dalam sumur. Dari Long Chen, mereka melihat dunia yang lebih luas, dan mereka juga memiliki pemahaman jenius yang paling jelas. Mereka ingin mengikuti Long Chen untuk melihat dunia yang lebih luas, tetapi sayangnya, mereka tidak memiliki kualifikasi. Di belakang akademi, di Danyuan, Yu King Suan berdiri tegak, dengan air mata berlinang. Dia melihat ke arah di mana Long Chen dan yang lainnya pergi, dan suaranya tercekat. Aku tahu kamu ingin melindungiku, tapi aku juga ingin melindungimu, sayangku, tunggu aku, aku ingin mendapatkan kembali kekuatanku. Yu King Suan menoleh untuk melihat patung itu, matanya bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Pada saat yang sama, magnolia darah yang indah di tangan patung itu mekar dengan tenang, kecemerlangan ilahi mengalir, sosok Yu King Suan menghilang dalam sekejap, dia benar-benar memasuki magnolia darah yang indah. Ledakan Kapal terbang meraung, menyaksikan akademi berangsur-angsur menjadi kecil, semua orang sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa apa yang akan mereka lihat selanjutnya adalah dunia baru, dunia yang penuh bahaya dan harta karun. Selain semua anggota legion darah naga kali ini, ada tiga orang lagi, Mu King Yun, Luo Bing dan Luo Ning. Luo Bing dan Luo Ning sangat bersemangat karena mereka tahu bahwa Long Chen akan membawa mereka untuk menemukan Zixuea keluarga. Setelah dipisahkan dari klan begitu lama, mereka selalu mengkhawatirkan mereka di dalam hati mereka, tetapi keduanya berperilaku baik dan masuk akal, dan mereka tidak pernah berani menunjukkannya di depan Long Chen, karena takut mempengaruhi Long. Emosi Chen Sekarang, Long Chen mengeluarkan mereka, dan keduanya sangat bersemangat sehingga mereka hampir tidak memanggil mereka. Guoran, kapal terbangmu antik. Sekarang legion darah naga kita dapat dianggap sebagai keberadaan yang layak. Bisakah kita mendapatkan kapal terbang di masa depan? Di kapal terbang, Gu yang sedikit tidak puas. Aku tidak bisa menahannya. Saya sangat sibuk setiap hari sehingga kaki saya membentur bagian belakang kepala saya, dan sekarang saya bahkan lebih sibuk merancang baju besi dan senjata baru kami. Saya tidak sabar untuk membaginya menjadi dua hari sehari, bagaimana saya bisa punya waktu untuk mengelola kapal terbang ini, bos Gu yang hanya merasa bersalah. Guoran berkata tanpa daya. Kapal terbang ini adalah kapal terbang tingkat artefak yang abadi. Sudah lama tidak cocok untuk status legion darah naga, tetapi seperti yang dia katakan, dia sangat sibuk sekarang, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik nafas. Dan Nenpsep, tidak ada yang salah. Wah, kuncinya adalah seberapa bijak bosnya, sangat tidak pantas bagimu untuk membiarkannya duduk di kapal terbang seperti itu. Kata Gu yang. Aku juga tahu itu, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Guoran merentangkan tangannya. Sebenarnya ada jalan. Pada saat ini, Mu King Yun tiba-tiba menyela. Wow, King Yun yang cantik, apa yang bisa kamu lakukan? Guoran dan yang lainnya mendengar Mu King Yun berkata ada jalan, mata mereka berbinar. Tidak peduli seberapa rusak kapal terbang itu, selama kamu bisa menemukan seseorang untuk menarik kapalnya. Mu King Yun menutup mulutnya dan tersenyum. Pop. Guoran menepuk pahanya, ya, ayo ambil monster yang kuat untuk menarik mobilnya, bukankah itu akan membuatnya berangin. Lebih baik menjadi monster tingkat kaisar, haha, kecantikan King Yun, kamu sangat pintar. Petik 2. Tapi di mana aku bisa menemukan monster manusia setingkat kaisar? Liki tidak bisa membantu tetapi bertanya. Itu tergantung keberuntunganmu? Jangan khawatir, selama bos ada, perjalanan ini pasti tidak akan damai. Guoran menunjuk ke depan kapal terbang dan tersenyum Yin. Di bagian depan kapal terbang, terdapat ruang sunyi terpisah dengan pemandangan terbaik. Hanya ada Bai Shishi dan Long Chen di ruangan yang sunyi. Apa yang Anda tertawakan? Sejak naik kapal terbang, Bai Shishi telah melihat ke arah Long Chen, matanya penuh dengan senyuman, Long Chen telah terlihat terlalu banyak, dan dia tidak bisa menahan tawa. Aku sangat senang bisa berduaan denganmu. Bai Shishi memandang Long Chen, pipinya yang putih penuh kepuasan dan kehangatan, matanya sehalus air, dan gelombang musim gugur mengalir, yang membuat orang merasa kasihan. Melihat penampilan Bai Shishi, Long Chen tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dahulu kala, gadis cantik dari akademi ini, yang sombong, sekarang menjadi sangat puas. Mau tak mau Long Chen mengulurkan tangannya gelombang memeluk Bai Shishi erat-erat di lengannya, tubuh lembut Bai Shishi bergetar, merasakan lengan kuat Long Chen, hati yang hangat, mendengarkan detak jantung Long Chen. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak membantu tersedak. Saat ini, dia merasa Long Chen hanya miliknya. Maaf, apa aku terlalu egois. Saya tidak cemburu pada sister King Xuan, tetapi saya tidak dapat menahannya. Aku suka berduaan denganmu. Bai Shishi tersedak, air mata sudah membasahi pakaian Long Chen. Mendengar kata-kata Bai Shishi, hati Long Chen semakin sakit, akulah yang harus minta maaf. Jika ada reinkarnasi, aku berharap di setiap reinkarnasi, aku hanya akan bertemu dengan salah satu dari kalian, dan aku akan menggunakan semua cintaku. Manjakan kamu sendirian. Long Chen mengingat banyak orang kepercayaan, yang masing-masing memiliki cinta yang dalam dan benar untuk dirinya sendiri, dan sulit untuk membalas kebaikan mereka dengan patah tulang. Mendengar kata-kata Long Chen, Bai Shishi tersenyum dan tertawa sangat bahagia, karena dalam kata-kata Long Chen, itu membuktikan bahwa dia berada di posisi yang sama dengan Yu King Xuan dan yang lainnya di hati Long Chen. Dia benar-benar puas. Mengaum. Tepat ketika Long Chen dan Bai Shishi berada dalam hubungan yang manis, ketika kamu jatuh cinta padaku, raungan mengejutkan mengguncang dunia, dan raksasa menghentikan kapal terbang. Itu adalah badak dengan sepasang tanduk tunggal emas dan ditutupi sisi kemas. Itu seperti gunung dan berdiri di tanah. Ketika kapal terbang itu masuk ke wilayahnya, ia meraung, membuka mulutnya, dan segumpal api kemasan menyembur ke arah kapal terbang itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.